Jagat media sosial dibuat geram dengan video detik-detik adanya Oknum supporter RMA FC yang pertama kali turun ke lapangan di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu malam. Oknum tersebut yang diduga merupakan orang pertama yang memicu supporter lain untuk turun dan melakukan aksi protes ke pemain RMA FC, serta ofisial atas kekalahan melawan persebaya Surabaya. Saat ini, sosok Oknum tersebut juga sedang diburu oleh sejumlah pihak. Turunnya Oknum ini diduga yang menjadi pemicu terjadinya kerusuhan hingga menewaskan 100 orang lebih. Dalam video yang berhasil kami himpun, tampak pemain RMA FC dan persebaya Surabaya awalnya berada di tengah lapangan. Tak berselang lama, seorang supporter tiba-tiba menyelonong masuk ke lapangan untuk melakukan aksi protes. Namun kemudian ia diadang oleh beberapa petugas keamanan. Ia tampak mengenakan kaos berwarna hitam dan celana gelap hendak memprotes kekalahan RMA FC melawan persebaya. Turunnya supporter ini memicu puluhan supporter lainnya juga mengikuti aksi yang sama. Kemudian kericuhan mulai terjadi karena banyak supporter yang merangsak masuk ke lapangan. Para pemain dan ofisial kemudian masuk ke ruang ganti untuk pengamanan. Satu menit berselang, kondisi mulai tak kondusif dan para supporter semakin banyak yang memasuki lapangan. Kini video tersebut terus beredar dan banyak pihak yang mempertanyakan, siapa Oknum supporter tersebut yang diduga menjadi pemicu? Adanya kericuhan, usai laga RMA FC melawan persebaya Surabaya? Terima kasih telah menonton!